Halo, kembali lagi dengan kami dalam Dimultipool. Channel. Kali ini kami akan menjelaskan tentang dampak yang akan terjadi dan cara mengatasi masalah kolam renang di saat musim penghujan. Sebelum kami mulai, bantu support kami dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Air kolam renang sangat mudah mengalami masalah. Apalagi ditambah jika musim penghujan datang dan kolam renang pribadi yang Anda punya berjenis kolam renang outdoor. Tentunya, ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu, pemilik kolam renang harus siap akan konsekuensi mengenai perawatannya. Kolam renang khususnya tipe outdoor memang selalu identik dengan kebersihan airnya yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Pencemaran udara ke air dan kendala lainnya seringkali muncul tiba-tiba. Saat masuk musim hujan, Anda akan dipaksa untuk lebih ekstra perhatian pada kolam renang Anda. Hujan yang turun dan bercampur dengan air kolam renang akan berpotensi menjadi penyebab masalah kebersihan dan kesehatan kolam renang itu sendiri. Hampir selalu terjadi, air hujan akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kondisi kolam renang, baik pada sisi konstruksi hingga sisi filtrasi. Dan berikut ini adalah beberapa masalah yang kerap terjadi pada kolam renang outdoor sebagai dampak dari pengaruh air hujan yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah, salah satu potensi utama yang mungkin terjadi pada kolam renang saat musim hujan adalah timbulnya lumut dan berkembang biaknya bakteri. Salah satu penyebab kemungkinannya adalah, karena kadar kelembapan air yang tidak berimbang antara air hujan dengan air biasa. Air hujan yang turut bercampur dengan air kolam renang akan menghasilkan pH air kolam yang lebih tinggi. Hal itulah yang menyebabkan bakteri dan ganggang penyebab lumut betah bertumbuh di dasar dan dinding kolam renang Anda. Dan penyebab yang kedua adalah, dampak dari bertambahnya air kolam renang oleh air hujan menyebabkan volume air kolam menjadi over capacity. Air hujan yang cukup lembat, terlebih disertai angin, tentu berpotensi membawa kotoran seperti daun dan ranting pohon yang lama-kelamaan akan mengendap di dasar kolam. Yang mana, jika dibiarkan akan membuat kolam renang kehilangan nuansa bersih dan sehatnya. Dan untuk dampak yang terakhir, air hujan yang bercampur air kolam akan berdampak pada perubahan bau air kolam renang yang seringkali berubah menjadi anjir. Dan untuk cara mengatasinya, yang pertama adalah dengan cara mengukur kadar alkalinitas pada air kolam renang Anda. Sebelum memastikan kolam renang Anda mengalami dampak serius dari air hujan, sebaiknya Anda tahu dulu kandungan alkalinitas totalnya. Tingkat alkalinitas sendiri adalah angka keseimbangan kandungan asam dan basa air pada sebuah kolam renang. Karena, keseimbangan pH dan kadar keasaman air dapat mencegah tumbuhnya lumut dan juga bakteri. Untuk mengukur alkalinitas air kolam renang sendiri, membutuhkan alat yang bernama teskit. Dan mengenai cara penggunaannya, Anda bisa melihat video kami yang sebelumnya. Sedangkan, untuk mengatasi air kolam renang yang berbau anjir, Anda dapat menggunakan beberapa semikal seperti kapori tablet dan juga soda as. Untuk kapori tablet, Anda bisa menggunakan kira-kira 2 tablet saja. Dan sedangkan untuk soda as, Anda bisa menyesuaikan dengan debit air kolam renang yang ada pada kolam renang Anda. Dan jika Anda membutuhkan jasa perawatan kolam renang yang profesional, Anda bisa menghubungi kami di nomor berikut. Atau, Anda dapat menghubungi kami di nomor yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Dan itu saja ulasan singkat kami mengenai dampak yang terjadi dan cara mengatasi masalah kolam renang di saat musim penghujan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipul Channel. Sampai jumpa! Sampai jumpa!